Desakan pengecatan Jokowi dari PDIP muncul setelah keanggotaan Kaisang Pangarup di PSI. Pertama, Kaisang sendiri kan anak muda ya, dan PSI membranding dirinya sebagai Partai Anak Muda. Tetapi tentu saja Kaisang tidak akan dibicarakan banyak orang kalau bukan anak Presiden Jokowi. Kalau misalnya Kaisang menjadi Ketua Umum PSI, itu kan seolah-olah ada bacaan ayahnya ini merestui keterlibatan Kaisang di PSI. Dan itu memberi sinyal kepada pendukung Jokowi bahwa Jokowi bukan semata-mata melabukkan dukungan atau restunya kepada PDI Perjuangan. Karena ada Kaisang yang menjadi, apalagi kalau menjadi Ketua Umum PSI. Jadi pendukung Jokowi kan seperti dapat sinyal bahwa bukan hanya PDI Perjuangan saja nih. Partainya Pak Jokowi dan keluarga. Kita tahu, PSI ada partai yang memiliki teklan atau bahkan menjadikan basis anak muda. Yang bisa dikatakan Partai Anak Muda sendiri. Dan kita tahu Kaisang juga seorang anak muda, sangat belia. Nah, mereka dipersatukan karena mudanya ini. Yang kedua, bahwa ini beda karena Mas Kaisang dianggap sudah berkeluarga. Jadi tidak dianggap satu keluarga. Bukan istri, bukan anak yang belum berkeluarga. Dia sudah punya keluarga sendiri. Kita nggak tahu perkembangannya. Pak Jokowi sudah berhitung betul. Pesan publik akan terbangun bahwa Pak Jokowi semakin, tanda petik ya, menjauh dari partainya PDI Perjuangan. Semakin berjarak lah, paling tidak bahasa yang lebih netral. Kita lihat PSI kan kerap bersama terus ini, dekat-dekat dengan Pak Prabowo. Dalam konteks Pilpres satu sisi. Kalau akhirnya PSI ternyata betul-betul resmi mendukung Prabowo sebagai capres, ini harus dicermati adalah sikap politik Pak Jokowi. Saya kira tidak bisa dibisahkan. Muncul desakan kuat terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP agar bertindak adil dan berani memberikan sanksi pengecatan kepada Presiden Jokowi Dodo. Sebagai salah satu kadar terkenal partai tersebut. Desakan ini muncul setelah kaisang pengarah putra Jokowi resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Namun, bagian anggota PDIP tampaknya enggan untuk mengambil langkah drastis, seperti memecat Jokowi. Dedy Sitorus, seorang politikus senior PDIP, menyatakan bahwa Jokowi adalah salah satu kadar terbaik yang dimiliki oleh partai tersebut. Menurutnya, panggilan untuk memecat Jokowi menjadi sulit karena posisinya sebagai Presiden dan perasaan bahwa Jokowi memang gagal meyakinkan anaknya untuk tetap di PDIP. Kalau kaisang mengambil partai lain, masa kita panggil Pak Jokowi karena gagal meyakinkan anaknya? Beliau kan Presiden, kata Dedy dikutip Minggu 24 September 2023. Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART PDIP tercantum ketentuan bahwa anggota keluarga dari kadar partai tidak boleh menjadi anggota partai lain. Menurut berbagai pihak, sanksi pemecatan terhadap Jokowi dianggap penting agar PDIP tetap memegang prinsip-prinsip yang telah mereka buat dalam ADART partai. Hal ini menunggulkan pertanyaan tentang apakah PDIP akan menerapkan sanksi yang sama kepada Jokowi seperti yang mereka lakukan pada anggota lain yang melanggar peraturan tersebut. Pengamat politik Ahmad Khairul Umum menganggap keputusan kaisang pengaruh bergabung dengan PSI memperkuat sinyal Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Jika PSI masih tetap bersama Prabowo, maka bergabungnya kaisang ke PSI merupakan penegas dukungan Jokowi kepada pencapresan Prabowo Subianto, kata Umum saat dihubungi Sabtu 23 September. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs itu mengamini sejauh ini PSI belum resmi menyatakan dukungan kepada capres tertentu. Akan tetapi, PSI sudah kerap hadir dalam acara yang dihelat partai-partai Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto. Umum turut meneruti aturan internal PDIP dengan sikap kaisang bergabung ke PSI, sebab Presiden Jokowi Dodo dan Gibran Raka Buming sebagai ayah dan kakak kaisang merupakan kader PDIP. Menurut dia, keputusan politik kaisang telah mengabaikan Aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADART PDIP No. 25A, yang mengatur bahwa satu keluarga kader PDIP harus dalam satu partai yang sama. PDIP pernah menegakkan aturan itu saat mencopot Ketua DPP PDIP Maluku Murad Ismail, karena istrinya mencalonkan diri di pemilihan legislatif lewat PAN. Menurut Uman, PDIP mestinya mengambil sikap terhadap status Gibran dan Presiden Jokowi sebagai kader setelah kaisang bergabung dengan partai lain. Jika PDIP tidak menegakkan aturan itu, PDIP bisa ditudim tebang pilih dan pilih kasih dalam menjalankan aturan, kata dia. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kadarisasi Partai, Gerov Saiful Hidayat, mengatakan, Aturan larangan berbeda partai bagi kader berlaku bagi keluarga inti, seperti istri atau suami dan anak. Anak yang terikat dalam aturan tersebut yakni anak yang masih dalam tanggungan. Tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai. Satu keluarga itu apa misalkan? Suami, istri, apalagi anak. Itu tidak boleh. Itu yang dilarang keluarga inti, Kata Jarod di kantor DPP PDIP, Kamis 19 September lalu. Jarod menegaskan, pihaknya tak akan melakukan klarifikasi terhadap Presiden Jokowi sebagai orang tua kaisang, maupun Gibran selaku kakak kaisang. Menurut dia, pilihan kaisang merupakan pilihan pribadi. Oh enggak, enggak perlu klarifikasi, orang mandiri, kata dia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!